INFLUENZO MECHABOY MAGNAL RASUKANI Halo teman mental, pada video kali ini admin akan membahas episode 3 MECHA MATO musim 3, kalau begitu simak saja video berikut, sebelumnya spoiler warning bagi kalian yang belum nonton kalian bisa nunggu saja di youtube monsta nanti, kita mulai dulu dari deskripsi video kali ini saat kota dikuasai oleh robot penari populer bernama Influenzo Amato dan MECHABOT berjuang untuk mematalkan kendali robot tersebut di awal, Pian ini menciptakan alat pengacau sinyal yang bisa menghilangkan sinyal HP seseorang, saat tidak sengaja dites, alat tersebut bekerja yang membuatkan pegawai Pian ini sadar dari penonton Influenzo namun Pian disini dihadang oleh gajah air, tapi saat memberitahu Amato, kalau ia diserang Max Mane ini datang lebih cepat dan mengalahkannya, jadi Amato tinggal menangkapnya saja tapi di sisi lain, Amato ini tidak suka, karena popularitasnya diambil olehnya, dan juga pekerjaan Amato sebagai superhero jadi membosankan, saat sampai di sekolah, kita diperlihatkan Deep ini tiba-tiba berjoget ria hal itu disebabkan karena Deep ini mengikuti challenge dari Influenzo korban yang menonton pun akan terhipnotis mengikuti arahannya, bahkan disini juga Cigu Jemi ikut challenge Influenzo, jadi selama pelajaran hanya menari saja, memang agak aneh juga, mengingat latar Mekamato ini jauh sebelum Boboy ada namun, ada gadget yang dipakai oleh orang banyak, tapi mau bagaimana lagi harus mengikuti zaman sekarang tidak bisa bertahan dengan zaman dulu apalagi kan tema Amato ini teknologi, nah dari Influenzo kita harusnya belajar, kalau kita bisa ikut-ikut, apalagi dengan panutan kita di Medsos namun, terkadang itu juga tidak baik apalagi, kalau apa yang kita lihat di Medsos belum tentu kenyataan di dunia nyatanya tapi, iya namanya juga kalau sudah akut, pasti bakal ikut-ikut dibelah sampai mati-matian saat Amato pulang, disini Rubika memberitahu, kalau ada robot jahat di daerah sekitar situ saat Influenzo ini menyuruh challenge untuk tidur banyak warga sekitar yang tertidur saat dicari lokasi Amato langsung ke tempatnya, saat digerebek di dalam toko, Influenzo ini memang tidak terlihat seperti di media sosial yang macam orang, namun ia adalah sosok robot jahat yang memanipulasi lewat media sosial saat ditangkap, ia lari ke arah kota nah, saat Influenzo ini lengah Amato berhasil menembak dengan tepat namun, saat ditangkap, ia membuat challenge baru yaitu, mukul Amato baru dimulai, sudah ramai yang ingin mukul Amato, sampai konco-konco pun ikut terhipnotis karena Amato tidak ingin melawan mereka ia menyamar sebagai mekanes jadi meka bunker, saat ada Pian Pian menyerang, tiba-tiba ia tersadar oleh alatnya sendiri, karena alat itu jadi hipnotisnya lewat medsos terhenti, di sini Max mana yang tadi menembak Pian mengingatkan kepada Pian untuk memakai alatnya saat Mara memberitahu kalau Influenzo ini ada di jam dinding Influenzo ini bertahan dengan followernya sebagai pertahanan namun di sini Amato mekenes dengan alat Pian tadi untuk mengambalikan orang-orang yang terkena hipnotis di sini Influenzo menyuruh untuk menyerang, karena terlalu banyak jadi Amato kewalahan di sini Amato mengganti rencana untuk memancing mereka ke menara jam dinding ia membuatkan gelombang yang cukup besar untuk membalikan orang-orang dengan banyak lalu Influenzo akhirnya kalah dan tidak bisa mengendalikan orang lagi karena sudah kembali ke wujud aslinya dan HP-nya semua sudah rusak jadi dengan gampangnya Influenzo bisa ditangkap ke Mechanizer di akhir, Deep juga mempunyai rencana untuk memakai HP Influenzo untuk melanjutkan challenge-nya jadi itu tadi mengenai episode 3 kali ini jumpa lagi di video selanjutnya goodbye